Intro Makan bersama keluarga atau teman menjadi hal yang sangat menyenangkan. Karena bisa merasakan kenyamanan dan berbagi cerita. Sayangnya, hal seperti ini tidak selalu bisa dilakukan setiap orang. Salah satunya seorang wanita yang membagikan kisahnya di akun TikTok dengan nama Ansematesa. Dalam video yang dibagikannya, wanita ini tengah naik ojek. Saat perjalanan, si wanita bertanya pada driver ojek online ojol tersebut soal tempat makan enak. Kemudian, driver ojol itu pun menjawab, Banyak kak, mau keliling dulu, wanita itu pun bertanya soal salah satu rumah makan yang terkenal. Rupanya si driver ojol kerap mendapat orderan untuk membeli makanan di sana. Meski begitu, ia belum pernah makan di sana. Akhirnya mereka makan bersama dan disela-sela makan, si driver ojol bertanya pada wanita itu. Kak enggak malu makan sama saya? Pacar kakak enggak marah? Tanyanya. Tak hanya itu, driver ojol itu juga bertanya harga makanannya dan berniat mengganti. Namun wanita tersebut menolak lantaran sangat berterima kasih sudah ditemani makan. Di awal video, wanita tersebut sempat bercerita alasannya mengajak makan bersama driver ojol. Karena hari ini sangat berat, curhatnya. Di unggahan lain, wanita tersebut membagikan pesan dari driver ojol tersebut. Ia kembali mengucapkan terima kasih karena sudah diajak makan bersama. Belakangan terungkap, wanita tersebut tinggal sendiri. Karena saya di Jakarta tinggal sendiri, bebernya. Unggahan wanita tersebut langsung ramai di komentari warganet. Tak sedikit warganet justru salah fokus dengan jaket si driver ojol itu. Pasalnya, jaketnya sudah lusuh dan sobek. Jaket abangnya ngegambarin kerja keras banget, komentar salah satu warganet. Banyak yang mendoakan agar driver ojol itu sehat dan melancar rezekinya. Terima kasih telah menonton!